Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meet again with Ms. Rini To the Mitnuru Imantu channel In the thematic lesson About Tema 1 Subtema 4 Hai Anandaku 3 Gaza dan 3 Akuts Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Sebelum mulai belajar Mari kita buka dengan mengucap basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi hari ini Berjudul karya seni mosaik Salah satu teknik membuat karya seni adalah teknik mosaik Apa itu teknik mosaik? Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa dua dimensi Dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perkat sehingga membentuk sebuah gambar Caranya bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu Bahan untuk membuat karya seni mosaik terdiri dari bahan alam Yaitu bahan yang berasal dari alam Kedua bahan buatan Yaitu bahan yang dibuat oleh manusia Apa saja contoh bahan alam? Di antaranya Biji-bijian Kulit buah Bunga Batang Daun Batu kerikil Cangkang telur Kerang Dan lain-lain Sedangkan contoh bahan buatan Kertas Kaca Keramik Marmer Kain perca Dan lain-lain Selanjutnya Misrini akan memberi contoh Hasil karya yang terbuat dari bahan alam Perhatikan hasil karya berikut Terbuat dari apa? Ya Biji jagung Dan biji kecang hijau Perhatikan hasil karya berikutnya Terbuat dari apa karya ini? Betul sekali Terbuat dari cangkang telur Kalau yang ini Teman-teman pasti sudah tahu ya Terbuat dari Bahan alam Yaitu daun Selanjutnya Misrini akan menunjukkan Contoh karya dari bahan buatan Nah Terbuat dari apa ini? Ini terbuat dari potongan keramik teman-teman Indah ya Nah selanjutnya ini Teman-teman tahu Terbuat dari bahan apa? Ya terbuat dari bahan kancing Yang terakhir Terbuat dari bahan kertas Teman-teman pasti pernah membuatnya Nah bagaimana? Bagus-bagus bukan? Pastinya teman-teman pun bisa membuat karya sebagus ini Selanjutnya Misrini akan memberikan tugas kepada teman-teman Tugasnya adalah membuat karya seni mosaik Caranya teman-teman Siapkan sketsa gambar Dengan temanya adalah tema tanaman ya Lalu selanjutnya Bahan yang digunakan apa? Bahan yang digunakan adalah Bahan alam Untuk bahannya teman-teman bebas memilih dan menentukan sendiri Boleh dari daun Boleh cangkang telur Boleh biji-bijian dan lain-lain Yang pasti dari bahan alam ya Selanjutnya Persiapkan lemfok sebagai perekat Untuk tugas membuat karya seni mosaik ini Misrini beri waktu lebih lama ya Agar teman-teman dapat mempersiapkan sebaik mungkin Teman-teman bisa mencari bahan-bahan dari alam Daun, biji-bijian Dan mempersiapkan keperluan lainnya terlebih dahulu Waktu pengumpulannya terakhir adalah Hari Kamis 12 Agustus 2021 Selamat berkarya Baiklah teman-teman Sampai disini dulu pelajaran tematik muatan SBDP Kita tutup dengan mengucap handalah Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh